so very sweet sampai akhirnya mengantarkan kamu seperti lagu ya berawal dari Instagram ceritain dong akhirnya kamu ketemu sama tambatan hati lewat konten-konten di media sosial aduh jadi kesitu ya jadi ya aku bikin video kalau halu terus banyak yang ikutan dari fans fans dari di mana-mana deh banyak banget yang ikutan terus salah satunya pacar aku ini gitu dan lucunya di di video kalahalunya pertama di caption aku bilang pokoknya yang lucu-lucu aku bakal follow back dan aku akan comment I love you di comment gitu nah salah satunya ini pacar aku yang sekarang gitu terus aku follow back aku comment I love you terus kayak beberapa minggu kemudian kita DM-DM-an DM-an nyambung yaudah akhirnya ketemu terus pacaran deh sikat ceritanya so cute it's so relatable relationship itu kamu kan of course you learn your lesson gitu ya biar nggak toxic lagi sebenarnya tipsnya apa sih selain akhirnya mungkin tadi punya temen untuk dibagi cerita bagi beban apa lagi nih kira-kira punya temen satu terus harus cinta sama diri sendiri dulu sih Kak itu penting banget jadi kalau kita wujud cinta sama diri sendiri dulu ya akan aman sih kedepannya gitu kamu enggak akan terima dikituin sih tapi lucu deh siapa yang ngajarin kamu pertama kali jatuh cinta sama Primatra kan kalau orang tuh kan kucing ya kan anjing marmut gitu ini tiba-tiba iya nih biaran aku monyet terus bertengger gitu ya di sini kenapa siapa yang bikin kamu jatuh cinta sama monyet enggak ada sih emang dari kecil aja jadi tiap ke ke zoo gitu ke ke zoo aku selalu kayak pengennya kayak ngeliat monyet gitu emang suka banget monyet terus pernah ada orang hutan simpanse deh simpanse gitu yang bisa diajak foto bareng gitu waktu aku masih cewa aku seneng banget ya foto sama simpanse gitu gitu dan sampai sekarang kalau aku lihat simpanse pasti pengen foto bareng emang suka banget sama Primatra kamu dari usia berapa sih sebetulnya apa namanya memutuskan untuk oke deh i think entertainment world is my thing gitu sebenarnya aku nyemplung sih dicemplungin malah ya emang tadinya enggak ada sama sekali pengen jadi model atau aktris atau apapun itu tapi karena emang itu jadi semuanya enggak sengaja aku lagi liburkan ke Indonesia terus bosen akhirnya aku ikut romba modeling cuma gara-gara bosen aja buat fun doang terus aku menang menang terus yaudah akhirnya kayak singkat cerita aku pindah ke sini terus yaudah langsung disuruh syuting gitu yang kayak what gue cuma iseng doang lo kenapa tiba-tiba syuting gitu jadi kayak yaudah dicemplung aja oke bubur ayam diaduk apa enggak diaduk enggak diaduk enggak diaduk enggak diaduk dia masuk ke geng enggak diaduk